Cok moin banget, itu sempit banget jalannya, lu misalkan plan 2 transform shield aja di arah face yang kedua, musuh susah masuk. Kadang bahkan suka ada nge-trap di arah rumah di side-bay itu kan. Iya bener. Dan itu sebenernya golden position juga sih. Golden position bener, tapi kita bakal langsung masuk aja, Rah. Untuk si arah game yang ketiga, mode baru lagi, domination. This is Unlocked. Oke, jadi yang bersama dengan Lord Krim Elam. I'm down. Tapi mau aku jangan mengenai tembakan balik juga. Berusaha bikin. Nils, I'm down. Free fire yang bagus banget. Barik-barik satu dan dua side. Berasa disekir begitu aja oleh Kize. Yup. Dan mereka bakal langsung aman keseluruhan dari arah B side. Dicoba untuk sama domination juga dari arah A side. Bakal langsung diinjak. Tapi C, bakalan di-trade juga. Mereka gak mau kalah disini. Coba buat injek sedikit demi sedikit. But it's okay. Dari arah access dan jumpa disini. Oh my god. Ya, swunder kit nih. Misalnya untuk si Nikki-s Nikki yang tadi sempat... Kontakt dengan dia. Biarlah gilal juga oleh teman-teman dari For You. Dan yang menarik adalah sebenarnya... Sebenarnya, sebetulnya tiga side sekali. Diyata karena terlalu fokus terhadap tiga shot. Itulah bayaran. Jadi, start strike-nya itu ada yang akhirnya telat untuk dijemput. Ya. Mungkin menjadi dua side balik. Ya, saya bisa. Ketika kamu terlalu fokus untuk menjad, tiga balik. Kali-kali, ikuti. Boop. Betul sekali. Tapi gak kena. Malah dibalikin disini di restoran wang siri. But it's okay. Dari-dari guilds juga berhasil temetin satu orang disana ya. Dari love punnya. Jephro udah pukul asap on fire. Wonder gate disini dengan agak 40. Coba untuk menanggupkan satu. Kau bring the player dibalik obstacle back. Langsung coba kan itu aja. Menanggupkan satu. Ini dia akan tinggal dengan cepat juga. Empat batu lois yang diwunggul. Menanggupkan satu. Tidak. Tidak, siap sudah terlalu terburu-buru tuh buat sejak. Oke. Harusnya dia sudah inspect ada pusul di tanah. Apalagi di center of your map juga. Betul. Kalau misalkan dipakar dengan jarak gitu juga. Sebenarnya dari shotgun itu masih untung. Tapi SMB tetap lebih enak. Kalau middle range backnya shotgun itu masih banyak banget yang miss. Karena memang crosshairnya lumayan besar disini dari shotgun players Kita bakalan coba buat ke arah VOVC side Mungkin karena Voryo disini coba buat ngambil cn ya Wuuuh Ini dia Apakah terjadi? Oh enggak ternyata Ini yang takut 1 lagi, 20 kali ini tapi harus di shotgun Begitu aja Itu pasangnya di tembok, jadi enggak keliatan Iya, biasanya kita kan kalau misalkan Di jalan, crosshair ditek kita itu kan Jadi bakalan keliatan Dan ternyata Wonder Kid berhasil dapetin 3 orang sekaligus dengan cepat Hoxir yang juga benar-benar di take down Lagi-lagi Wonder Kid berhasil dapetin pemain yang selanjutnya 3 score streak ke unlock Tapi mereka bakalan main sabar dulu Fase kedua adalah fase kita Karena semua operator dan score streak kita udah ready Iya dia udah ada faster streak juga Udah ada poniat Waduh udah safety down Bener-bener dia saldengit banget sih Gua tak kira-kira Oh ah Point-nya 2 kali ini Dan oke Masih bersama dengan Wonder Kid yang beneran shining Shining Bahwa namanya kali ini Betul Shot Point-nya juga Dan menuju 75 point-nya Sebenernya ini masih bisa dibalik sih Sama tim Ini ya Tim For You Dan bisa ku bilang Mereka coba buat main sabar aja di fase yang kedua Dan kebalikannya Kaize Bakalan naik permainan abis-abisan Ya Dan yang menarik adalah Diingat lagi Kalian itu banyak banget tabungan Gwinnit out 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 Pertama Gwinnit out Gwinnit out Oke 功 �マr Belum ada yang menyambuh 100 poin juga kali ini bersama dengan Gills yang berusaha untuk one shot Tapi sudah memantau, pasti gue liatin nih anak-anaknya Bener, bener, bener Di arah beside tadi dari arah tim Kaize, mereka udah ngebroknya namanya klan terselek Tapi dari arah defending yang gak begitu baik pangkannya Mereka masih bisa creaming dari Right wing for you Ini dia Goliath yang pertama kita dari arah tim Kaize Wonder Kid berubah bukan jadi Kid lagi tapi Wonder Robo Dan terusah melakukan penumpangan sama YB juga tentunya ada seorang Hexas disini dengan cepat ya Yes, ada 2 juga goliat disini yang langsung dipakai buat ngeras begitu aja Yes, bro yang udah langsung nyanyi Jadi langsung beras Yang memang pokoknya Masih saja oleh teman-teman Cuma tidak diberi satu gitu aja Kalo bawa 2 goliat ini Yes, 1 poin saya lagi Dicuri dengan gratis 2 goliat yang bisa diberi Yes, tinggal 1 tentunya goliatnya Tapi ini dia, golden position Dari seorang wonderkid Udah bakal langsung buka walaupun krivel sedikit Di area-area jauh disini udah bakalan langsung Tumpangan juga ternyata gak ada yang connect pluraya sama sekali Dari seorang poppins, ada satu kelas yang strike juga Bentar lagi, bakalan domination Dari area kaize, mereka masih ada seaside ya Dari area 4U, mereka coba untuk melakukan frowning Tapi di takedown, apakah bakalan di steal? Oh enggak, masih jalan semakses Dari sini kaize, kalo kita liat hangstar Yang keempat kaunya, langsung Mengbalas, jingat Ya juga ini yang menariknya Tentu saja Tentu saja Karena ternyata di tempat mereka spout Udah ada kaida yang disitu siap untuk pemberantah Bener banget, dari area lantai 2 Dari rumah jurisanya udah bakalan langsung Kedatangan tamu lagi-lagi Dari seorang James Corobens, udah mentirin double killnya Dengan machine gun yang dimiliki sama Ini goliatnya Tentu saja Tentu saja Tentu saja Ini belum ada predator missile ya Tentu saja 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 Tentu saja